Luluch V. Bilitania adalah protagonis utama dari Code Geist, Luluch of the Rebellion, dan Code Geist, Luluch of the Rebellion F2, dan memainkan peran pendukung dalam cerita sampingan seperti Code Geist of the Reflection, dan Code Geist Lancelot dan Guren. Setelah dia diasingkan, dia menggunakan nama samaran Luluch Lamproach. Dia adalah pangeran ke-11 kekaisaran Britannia Suci dan putera kaisar Britannia ke-98, Charles Z. Britannia. Dia juga pemimpin dan pendiri The Black Knight dan identitas asli Zero. Dia disuarakan oleh Jun Fukuyama, sedangkan anak kecilnya disuarakan oleh Sayaka Ohara. Suara sulih suara bahasa Inggrisnya disediakan oleh Johnny Young Boss dan Mircelle Ruh, mengisi suara anak-anak Luluch. Suara sulih suara bahasa Inggrisnya disediakan oleh Johnny Young Boss. Dia terpilih sebagai karakter paling populer tahun 2006, 2007, dan 2008 di anime Grand Prix tahunan majalah Animage. Pengisi suara Jepangnya, Jun Fukuyama juga memenangkan penghargaan aktor terbaik dalam peran utama, atas perannya sebagai karakter di penghargaan Seiyuu pertama pada tahun 2007. Luluch adalah individu yang sangat cerdas dan juga tenang, canggih, dan sombong karena didikan aristokratnya saat di sekolah. Luluch berperaku sebagai siswa yang ramah, menyenangkan, dan seringkali santai, namun ini sebenarnya adalah topeng untuk menyembunyikan sifat aslinya. Sedangkan sebagai Zero, sifat aslinya terungkap, karisma, dan keyakinannya pada keadilan membuatnya mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari banyak prajurit dan pemimpin. Terima kasih telah menonton Luluch dikenal memiliki kepribadian yang sangat tabah, ia tidak pernah peduli dengan tugas sekolah menganggap semua hal itu sepilih, padahal kecerdasannya yang tinggi akan memudahkannya. Shirley pernah mengatakan bahwa jika Luluch melamar di sekolah, dia bisa mendapatkan nilai tinggi. Dia sangat senang mencari tantangan seiring bermain catur melawan kaum bangsawan. Secara umum, Luluch menjalani sebagian besar urusan sehari-hari dengan ketidak tertarikan yang terbuka. Bahkan, seringkali tidak memperhatikan kasih sayang orang lain, terutama Shirley, teman sekelasnya. Dia sangat tidak menyukai bangsawan memandang mereka sebagai parasit yang tidak punya hak istimewa. Dalam pertarungan, Luluch sangat dingin dan taktis, dia bersedia mengorbankan warga sipil dan tentara, jika itu yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dalam pertempuran di Narita, ketika dia menciptakan tanah longsor yang memusnahkan sebagian besar pasukan musuh, dan secara tidak langsung beberapa warga sipil di kota di bawahnya, dia menganggap korban sipil sebagai perkiraan matematis yang berlebihan. Dia memang berubah pikiran ketika mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Ayah Shirley. Namun, dia menerima bahwa akan selalu ada konsekuensi atas semua tindakannya. Dia juga melihat tidak ada masalah dengan runtuhnya sebagian besar wilayah Tokyo yang mengakibatkan banyak korban militer dan sipil. Banyak karakter telah mencatat bahwa Luluch cukup egois karena keinginannya untuk mengubah dunia menjadi apa yang dia inginkan berasal dari keinginannya untuk membalas kematian ibunya dan demi Nunali. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa tujuan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh dunia. Terlepas dari sikapnya yang dingin, penuh perhitungan dan kejam dalam pertampuran, dia bisa menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada teman dan orang yang dicintainya. Bagi Nunali, dia adalah anak laki-laki, kakak laki-laki yang penyayang, dan bagi Suzaku, seorang teman setia, meskipun keduanya adalah musuh. Luluch pada pandangan pertama tampaknya tidak terlalu peduli terhadap kesejahteraan kebawahannya, namun kenyataannya dia peduli terhadap mereka. Melihat mereka sebagai sekutu yang berharga, meskipun dia kadang-kadang menunjukkan prefer sensi, terutama dengan Kellen. Seingin berjalannya seri, Luluch menderita trauma dan kehilangan lebih lanjut yang semakin memperdalam tekadnya. Namun, dia juga menjadi kurang berbelas kasih kepada musuh-musuhnya jika dia tidak bisa melakukan gaze kepada mereka. Terima kasih telah menonton!